Situ Cibarum ini kan tempat wisata ya, nah di tempat wisata ini, dulu disini ada saung, saung-saungnya, saung-saungnya kan banyak disini, diurung, diurung, nah sekarang jadinya begini nih, ada perbaikan, perbaikan, lebih enak mana? Sebenarnya enakan sekarang, lebih tertata, lebih tertata ya, ini juga pernah tani di 2 bulan kelar, kalau dulu kan saung hampir ribet disini, penuh ya saung, iya? Dan juga banyak yang disalahgunain pak, banyak orang yang datang sama kiren kita, laki suami istri, gak taunya, suami orang, kalau gak istri orang, diajak pengaruh, karena kalingan disaung, ngumpet ya, ngumpet, gak bisa no, ngumpet disaung, sekarang ketahuan ya, gak bisa, mojok-mojok soalnya di kolong, iya, ada di, wah, tapi nemuin ya, mungkin wadil udah begitu? Temuin ya, dulu saya lagi mancing, di bawah gitu, pas itu ada orang, tampangnya kayak, saya bisa enggak gitu ya? Hahaha, jangan-jangannya pelaku dulu kan ya? Lalu dia, kita lagi mancing lagi, nenek-nenek pake-ake pepet-pepetan pak, pegang-pegangan pak, kalau suami istri gak bakal gitu pak, udah jengah, udah bosan kali ya? Iya, kalau suami istri mah, orang udah tua, ini mah pepet-pepetan pak, saya yakin ini, orang sembarangan berarti Hahaha, ini laki bini kali ya, laki bini, iya, laki bini, bini orang, laki orang, biasanya disini, makanya sekarang ditatang rapi, biar disini jangan sampai, teri soalnya Iya, iya, saung-saung masih ada sih sebetulnya, tapi saung khusus untuk warungnya ya? Warung, warung aja, warungnya, warungnya, tadi sekeliling ini masih banyak gitu, tempat wisatanya juga gratis kan ini? Gratis nih loh, gratis kalau kita bayar udah, parkir juga udah bayar, gratis ya? Dulu disini ada bintangnya apa ini? Bintang apa? Ngarni? Iya, Marni. Bintang sekarang dia? Ngarni dulu bintang Ciberang, sekarang gue pindah. Pindah kemana? Kalau di Pedurena? Ya, dulu mah, masalahnya ada Marni, sini di joget dulu dia. Kalau kita duduk begini, yaudah. Kalau kita duduk begini, yaudah. Lagi duduk begini, datangin deh. Sekarang pindah dia, di Pedurena. Dan suasananya lebih enak begini sebetulnya, gak usah banyak yang musik-musik yang adu-adu balapan musik ya. Kalau kemarin saya ngerasain tuh, sebelah-sebelahan tuh adu musik nih. Yang ini dangdut, yang ini dangdut. Yang sebelahnya lagu melankolis. Satunya lagi, lagu... Apa lagi, lagu apa ya? Lagu yang joget-joget gitu. Dan koplo. Nah, itu koplo. Kita bingung dengernya pengang itu. Kita mau makan ikan bakar juga. Itu loncat-loncat gitu. Tulang aku keteleng. Tapi kalau gini, ini enak. Gara-gara visi banget. Ada melihatnya tuh ya. Karena nggak ada ya, nggak ada ini. Kalau begini kan enak ada. Jadi kita bener-bener merasakan suasana, Pak. Ya, bener-bener manis. Suasana, istilahnya tempat yang ada. Ternyata masih rame juga tuh banyak. Ini kita sebelah sana. Terus di sebelah sana juga rame. Wah, lebih asik. Apalagi nanti kalau bulan puasa ini. Kalau boleh begini. Seru ya, Pak. Buka bersamanya di sini kan asik ya? Nggak ada banget. Buka bersama. Tinggal yang belum ada, ini mecidnya. Iya, musholanya. Musholanya. Jadi kalau seperti ini ada musholanya itu lebih top lagi nih. Ada musholanya. Ada musholanya kecil. Ini harus ada. Sebetulnya harus ada yang peduli, Pak. Tempat wisata begini. Minimal orang sekitar atau istilahnya yang pengurus ini harus memikirkan. Mengelolah ya? Mengelolahnya ya? Iya. Harus bikinlah tempat ibadah. Karena itu penting banget, Pak. Tempat ibadah, Pak. Karena di sini kan yang dua lainnya kan juga ada. Tempat ibadah ini nih. Ini. Kita harus sholat. Maksudnya, nggak ada pengen sholat. Mungkinan. Tempat lain-lain udah pasti ada. Namanya tempat ibadah ya? Iya, ada tempat ibadah. Ada orang juga jual toilet juga. Toilet juga. Toilet yang bersih. Jadi asik. Kita pesenin aja. Pesen nih dari Bapak. Kudunya mah. Oh. Sempat wisata. Siti Ciberlam ini ada yang. Jualan apa deh? Ada musholanya. Sempat ibadah. Berapaan? 15. 15 apa? 15 ribu. 15 ribu. 15 ribu. Orang lima, orang lima orang lah. Sempat ibadah. 15 ribu ini kan yang dijualan, Pak. Ini ada-pocil jualan. Eh, sekolah di mana, Pak? Tolusnya dua. Sekolah? Tolusnya sekolah. Tolusnya libur? Libur lah. Libur? Ya. Gak jauh. Bapaknya mana? Belum ngelungguin. Ngelungguin. Ini ngelungguin nih. 15 ribu. Ha? 15 ribu. Belum. Belum dipegang. Tidak. Buat banyak. Tidak. Bapak. Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. 11 ribu. Sudah suruh ayah apa? Suruh ayah apa? Sudah. Sudah. Kawu. Sudah beresin. Tidak ada. Sudah. Sudah. Sudah lagi ya. Sudah. 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 ini kan seperti ini udah usaha anak-anak lebih yang bisa ya tapi ya kalau anak-anak itu sambil main aja hati-hati bikin duitnya kalau bisa orang-orang ya jangan lupa sekolah ya udah pada dan lagi piring lagi ya oke yang lagi hati-hati ya ini seperti ini ada yang jualan anaknya yang membantukan ini hari libur hari minggu iya jadi kalau hari minggu saya rasa biar anak juga belajar ya yang penting tiap hari disuruh jualan kasihan juga sekolah-sekolah ada sekolah terus ada juga yang manci ada yang orang macam-macam disini sebetulnya disini banyak hidup banyak orang dapat rezeki juga disini iya ada yang dapat rezeki ada yang bisa menghilangkan kepenatan ada yang memang pacaran apalagi banyak menurut-menurut ada orang ada ada di hadil doang ini namanya orang usaha tempat ngadem lah enak iya itu karena udah dicoba udah dicoba ini kalau dicoba anak enggak udah coba jualan lagi biar belajar ada yang sedangnya membuat mental lain biar anak-anak dilatih usaha ada juga membatkan anak supaya orang supaya jadi kesian nah itu jangan kalau menfaatkan uji mental hari minggu saya juga kadang gitu dulu anak Sabtu minggu ya belajar yang enggak malu kita juga lagi nunggu ikan bakar ini ya makan lama banget ya nakap jangan-jangan aku udah klantik apa mancing dulu ini ya kalau hidup nggak mau makan itu bisa lepas lagi ya licin sama penuh dimakan ketahui dia nunggu balik lagi nih dengan kondisi begini ini berarti lebih enak sekarang ya lebih enak sekarang enggak kumbuh dengan lebih tertata kadang kan waktu itu juga banyak yang protes ini untuk dibongkar-bongkar ini yang mengurangi penghasilan orang-orang sini dalam ini dibongkarnya karena dia enggak tahu kadang-kadang kalau udah tahu kan ditatauin anak-anak ya pikirannya pun dibongkar enggak boleh jualan lagi sederhana membuat ditatak yang lebih rapi lagi lebih bagus lagi ini tempat wisatanya lebih terkenal lah ini kan masuknya ke sempadan ini sempadan danau jadi ada aturannya sebetulnya sempadan danau itu ada aturannya jadi dari ujung ini batasnya berapa meter ada ketentuanya kalau tidak sekitar 50 meteran ya sempadan danau kecuali kalau memang dia dari awalnya sudah di situ kemudian danau itu kan kadang bisa melebar ya melebar ya beda tapi kalau emang ketentuanya bentuk sempadan ada dan itu ditetapkan oleh Pemda kalau belum menetapkan harusnya segera ditetapkan jadi nggak kejadian tuh orang di klub iya misal dibongkar-bongkar marah-marah ini jelas kok ini serta dan mah paling nanti izin gitu masalah ini kebijinan jualan iya jualan harus ada berapa meternya dari danau gitu ya Iya kalau yang perairan banyak juga tuh yang punya yang orang bilang ini punya perairan terus eh dia dagang ada yang dijual itu saya kebetulan dana nya itu di channel saya tuh gitu tuh Pak saya mau beli beli tanah karena katanya punya perairan katanya itu toko kira-kira saya beli apa enggak nah gimana coba pengetahuan jual itu tapi ada yang menjual belikan ada itu dia kan lihat tangannya kan operasi enggak dipakai wah itu juga pinggir jalan dibangun sama dia warung-warung dibiarkan selama tidak dipergunakan dibiarkan tapi lama-lama keasikan ketawa-tawa nomor di aku nah dibangun dan permanen ketika dipermanen ini jualan dijual dan yang belinya juga enggak paham tapi kalau suatu saat ada penggusuran kayak seperti begini kan ada pelebaran atau peluasan area bisa digusur kan iya kan dia enggak bisa diterbitkan sertifikat hak-kata sanang gitu enggak bisa dibikinin surat apalagi sudah dibuat suratnya kalau dibuat ketentuannya ini juga tanah kan kita enggak tahu bisa kan disuratin nama pribadi iya Pak ini kan danau-danau alam ini saya juga enggak tahu saya belum dia baru-baru kesini ya ini udah berapa tahun ini kalau ini udah puluhan tahun terjaman dulu atau memang baru nih pas perumahan udah deh masing-masing sampai jaman Belanda ya bener udah lahir udah 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 masih kecil main kesini udah ada kalau itu namanya danau alam kalau alam udah dari dulunya danau yang di luar sana ada kalau yang ada galian ya di sini kan ada pintu air ya berapa pintu air ini air itu tuh pintu air yang belakang 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 ini perumahan makanya ada ini ada pintu airnya ini yang buat diarah ke sana yang sini buat diarah ke sana gitu semuanya enak nih sambil kan kalau jaman-jaman ini dibuka nih kalau pas hujan dibuka ini memang dulu pakai ke sana-sahari itu pohonan gede-gede banget mungkin gini kayak ini kan udah puluhan tahun ini pohon kira-kira berapa tahun ya maksudnya udah puluhan tahun ini bukti bahwa ini memang dari dulu ya kalau ini kan berarti danau alam itu pengurusannya di penda lah ya urusan ya karena ini ada hubungannya juga dengan air untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat sini lagi tempat wisata yang benar-benar nih dikelola dengan baik dan juga nggak mahal kalau pembayar atau gratis kita juga bisa menong-menong-menong sini juga orang sini bisa orang-orang sini bisa jualan pecak nilang bobo fai woi mantap mandor tidur kawak oh langsung di minum jangan lupa cuci tangan air putih angetnya ini masih oke ini masih aktif kita coba yang kemarin Bu sekarang sekarang udah ini aja lah Bu udah asyarakatnya masih satu mangkok gede ada iya 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 udah nggak apa-apa dicoyet disana karena ya udah satu aja satu aja satu aja ini kejauhan nasinya disana oke kita makan besar nih tempenya nasi cuci tangan jangan lupa men cuci tangan ini cocak apa tadi nih nih lagi gitu lebih dewat ini tapi sesuai nih mantep 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 makanya ngasih mau begini nih cobro makasih sendok nih sambal tau ini saya pedesan ini udah biarin deh nanti saya geser-geserin dulu nih wah langsung makan mah itu agak inget di bumi alam itu kalau udah makan begitu deh langsung sikat lapar habis shoting ya habis mukul tanah ini makannya apa dulu ini ini kan mati nih ini kan mati nih ya ini kan mati nih ya lama sih ibu tadi ibu saya siang dulu karena di kolom oh dari kolom katanya nangkep di belakang iya, belakang enggak ada dana ada di depan kayaknya mancing dulu tadi ibu iya, kalau mancing ada kecap ada ini pakai kecap lah ibu wuih iya nih pecat ikan penuh sambal hehehe pusing nih penuh sambal nih lupa mesen bener-bener makan betul makan betul oke makan deh bismillahirrohmanirrohim Allahumma bariklana firma rojaktana wa qina'aza benar ayo makan, 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 makan buahnya doa alaf kamu udah doa deh 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 enak enak deh enak 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa